Intro Alhamdulillah perjalanan pulang dari puncak Bulubaria Di medan yang paling ekstrim Saat pulang harus menggunakan tali Untuk membantu menyeimbangkan badan Agar tidak terpeleset Terus pulang dan antri Di tanjakan ini Salah tunjakan pasti terdiri Itu di atas Ujung tunjakan Dan di bawah Itu ada yang menunggu Untuk naik di puncak Dari kejauhan terlihat Mungkin Harus hati-hati Harus ekstra Hati-hati Untuk Turun Dari kejauhan terlihat Danau tanda lilit Tolim balohe Dan sebelah kanan Itulah tanjakan ini guys Butir-butir ekstrim Bukman danungnya indah sekali Dan cuaca sangat bersahabat Ya Pengunjung satu ini mengambil tongkat dari alam Tentang Mulai menurungi bukit Dan Pendekian hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2024 Tepatnya hari Minggu Kita pulang dari puncak Kuluk baria Dengan ketinggian 2730 mdpl Ini adalah Jalan Tetap semangat Walaupun jalanannya begitu ekstrim Pelang-pelang Tetap Tetap Pasti Kini 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 Daki Mulai Dari Dari Kini Pencet Terus Jalanan Tentu Sekitar Satu jam Setengah dari puncak menuju pos 9 kalau tidak salah kalau jalannya lambat dan tempat ngecam itu pos 8 kelihatan danau lomba lohe dan disana danau tanda lili jalannya cukup terjal jadi bagi pemula harus siapkan fisik dan mental jika ingin berkunjung ke Gunung Bulubar ya yang begitu ekstrim tapi banyak dikunjungi oleh para pendaki mantap salam satu hobi nah ini dia pengibaran bendera palestine di puncak Bulubar ya turun lembal lohe dari kejauhan begitu indah dan kelihatan juga banyak yang ngecam kalau tidak salah jam tepat jam pada saya pengambilan video sekitar jam 9.30 cuacanya sangat mendukung cerah untuk pemandangan kota terima kasih 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 Kami bertemu dengan teman yang lambat bangun hingga tidak sambit ke puncak bari Akhirnya kami ajak kembali pulang Kembali bersama rombongan Terus memudang tali Dan milahnya pemandangan dari ketinggian jauh bulubar Terima kami Sandi Di bawah ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih